Wuuu... 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 Mas! Kamu kenapa bersedih? Aku... Gak bisa ikut... Bikin gamenyaaa... Wuuu... Udah Dimas, hang sabar yaa... Semoga kamu nanti dapet project-project yang lebih bagus kedepannya... Udah gapapa, sabar ajaa... Wuuu... Wuuu... Oke Bang! Wuuu... Wuuu... Loh! Kok mukamu beda yang main tadi Dimas? Jangan-jangan kamu Dimas Kawe ya! Wah Dimas Kawe kurang aja aku ditipu! Aku lagi jepat! Aku lagi jepat! Waaaah aku lagi jepat! Halo semuanya! Selamat datang kembali ke serem kita pada kali ini anak-anak! Kali ini kita bakal reaction lagi, nonton bareng, dan review sekaligus anak-anak dari... Livander Gamedev! Yang berjudul, Bikin Gamedev Simulator bersama para Gamedev Youtuber Indonesia Part 2! Part 2 nya nih, baru tayang 11 jam yang lalu ya saat kita syutingin itu! Langsung aja tanpa manip kacut lah ya! Langsung aja langsung aja! Kemarin gua sama Nick udah bikinin game ini dalam 2 hari dan udah jadi begini! Udah bisa bikin game, bisa edit video, gambar thumbnail, sampe akhirnya upload ke Youtube dan publish di Playstore atau Steam buat dimainin bocil-bocil! Nick juga udah kasih suara sekaligus... Ini seru nih game-anak-anak! Beda ya! Beda betul! Pastinya beda sumpah! Oke Andi, silahkan! Halo semuanya! Dan halo Livander yang mengedit video ini! Ya Andi! Si Andi warnet anak-anak! Oke, jadi gua lupa recording selama pengerjaan gua! Jadi gua bakal recap apa yang gua udah kerjakan, jadi kita langsung liat aja ya! Ya sibuk John! Biasa, ternampai lupa! Gua lihat dulu apa yang telah yang lain pada buat! Dan gua liat unik juga kamar! Ini kamar gamedev youtuber ya! Dan gua udah coba mainin sampe ada green screen kamera yang lain-lain dan mantap banget! Jadi gua liat objek-objek apa yang bisa gua interact! Seperti contoh, gua liat ada TV dan ada golden play button! Nah jadi yang gua tambahin adalah interaction ke TV! Jadi kita bisa liat channel-channel yang membuat proyek ini dari Kaju, Livander, Nickdev, dan juga tentunya diri gua sendiri! Andil gitu! Dan dia bakal muter-muter-muter selama 3 detik di televisinya! Kita bisa klik aja! Iya ini gua tambahin script sederhana, boom! Dan di sini kita bisa masukin nih gambar-gambarnya! TV Kaju, Text, Livander, Nickdev, lalu Andi! Jadi kita bisa tambah-tambahin nih kalo kita mau! Mantap! Oke Bang Andi! Lanjut ke satu lagi yang gua tambahin yaitu, yaitu adalah golden play button! Nah jadi kalo kita klik, Bro! Jadi gua tambahin ini karena Gua sendiri bingung kenapa kita Maksudnya Kenapa ada golden play button! Padahal kita belum ada yang nyampe guys! Jadi gua tambahin... Ya bener ya! Bener yang aslinya yang di relive-nya belum ada yang nyampe ya! Game Dev Youtuber tuh belum ada 1 juta nak! 500 ribu kan namanya! Gua guys! Gua sengaja taro golden play button di sini! Karena kita nih lagi sama-sama berjuang menuju 1 juta subs! Dan kita bikin golden play button! Betul! Semoga dengan video ini kita semakin semangat ya! Dan kita bisa mencapai 1 juta subscriber! Mantap! Good luck guys! Ini hanya ada 2 interaction yang gua tambahin! TV dan golden play button! Simple banget scriptnya! Dan cukup cepat! Tapi sebenernya ada lamanya sih! Lamanya tuh dibikinin ini! Nge-gambar apa? Nge-photoshop muka-muka kalian dan tambahin efek nangisnya! Nah! Satu lagi yang gua tambahin adalah Light switch! Jadi gua liat di game ini Tempatnya tertutup dan ada lampu-lampu! Jadi gua mikir Bagaimana kalau kita tambahin ya light switch di sini! Dan jadi gelap! Ya siapa tau ya! Livander anda kan pernah membuat game horror Mungkin mau nambahin Elemen-elemen horror Tapi ya kurang lebih kita bisa Mati nyalain switch di sini! Dan kurang lebih itu aja sih yang gua bikin! Sebenernya ada juga yang gua tambahin Tapi agak boring ya itu gua Sedikit optimizing aja sih Beberapa hal Seperti ya jangan pake fine-fine lagi Tetapi ya Itu kan kurang seru ya Di dalam game seperti ini misalnya Find object-fine object Kita ubah menjadi ComputerManager.instance Dan itu aja sih yang gua tambahin di dalam project ini Maaf ya super simple dan sederhana Tapi ya gua harap membantu Thank you! Dan gua passing ke Andi pun selesai dan dioperni Siapa dia bilang? Apa Bego? Siapa tau yang sangat misterius ini? Anjay misterius John Tadi dia nyebut tau namanya temen Disensor Ada Allah Eh bentar 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 Jadi sebenernya Seharusnya orang keempat itu adalah Dimas Dan Tapi karena suatu kendala Sangat disayangkan Dimas tidak bisa ikut Dan akhirnya Rakun gua yang ngegantikan Jadi rakun gua bakal ngerjain game ini Dia juga John Yang ngerjain rata si Dipander Oke ini hari keempat ya Gua lanjutin lagi gamenya ya guys ya Jai TV nya keren banget Ada Youtube kita semua Wah ini pasti Andi yang bikin nih Ketauan Tadi Dimas sana kan ya Karena kita gak bisa subscribe channel kita sendiri guys Harus kalian yang subscribe Ayo subscribe guys Nah sekarang gua mau tambahin uang di game ini Karena namanya kerja pasti berhubungan sama uang Kalau karena namanya perbudakan guys Bukan kerja Karena ini game Indonesia Karena kita bakal pake mata uang Jepang Yoi ada koin yen Jadi gua tambahin harga-harga Untuk setiap yen Apa anjir jadi Jepang bro Pokoknya apapun pilihan lu Saat membuat game ini tuh Berpengaruh ke biaya Harus lu keluarin buat bikin game ini Wah malah-malah juga ya Ini total budget bakal nambah-nambah terus Tergantung game yang lagi mau lu buat Itu yang paling parah nih Kalau mau bikin game online Nambah 100 ribu yen coy Wow mahal sekali Terus kalau di playstore itu Seharusnya lu cukup bayar 20 dolar sekali Ini seumur hidup Dan buat steam Lu harus bayar 100 dolar Setiap kali mau bikin game Bangke Setiap kali bikin game Bedanya John Kalau itu seumur hidup Nah udah mulai paham kan Bangke Oke thank you Rakun Sekarang gua cobain Hasil kerja si Rakun ya Oke kita coba bikin game horror guys Kesukaan kalian tuh Kita kasih Miskin 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 Yang masak Kita mulai dari yang murah dulu Dengan judul Kucok Pergi Ke Pasar Nah abis itu biaya bikin video juga dihitung Berdasarkan total biaya pembuatan game Jadi semakin bagus gamenya Semakin mahal juga bikin videonya Wancur Wancur Gobloy Gobloy Bagus videonya sampah Harus seimbang guys Dan akhirnya sampai juga kita di Youtube ya Udah bakar duit banyak-banyak Semoga duitnya bisa balik lagi disini Oke ayo upload video Youtube What? View kamu mencapai 0 Pendapatan 0 Tuh Lu mana aku bro Mantap lagi Mantap Mantap Masa video ucok gak lah aku sih Ya udah lah Kita coba publish di playstore aja guys Siapa tau laku ya Waduh 0 dolar lagi Kok 0 dolar? Mau mahal Rugi banget gue jadi bangkrut Tapi disitulah indahnya bikin game Masa gimana cara laku bro Atau harus ngeracik Jon Atau harus ngeracik bro Harus mikir-mikir ya Ya gak sih Jon Kayaknya Harus ngeracik ini sumpah Wow Besi bener-bener Tukam bener Jon Gihana Kita bisa bikin game bola Indonesia yang bagus Sampai dapet view sebanyak ini Wah Gila ya banyak banget Eh bentar ada yang kurang Nah sekarang ada titiknya biar lebih kembali Nah Oh iya Oh iya Yeay Q-nya banyak banget Dan kita juga dapet duit yang cukup banyak guys 200 ribu Memang usaha tidak menyerah 2 juta Jon 200 ribu yen Dan kita belum balik modal Tadi kita modal banyak banget Dan kita baru dapet sekitar setengahnya doang Langsung kita publish aja nih game Pasti bocil-bocil udah pada nge-spam di komenan Youtube Bang liris bang liris bang liris bang liris bang liris bang Ya iya liris Tuh gue publish di Twitter guys Silahkan main game bola mobile Indonesia Wah Banyak banget ball ordernya woy Kok bisa dibanyak Jon Kan harus ngeracik Banyaknya ngeracik ya Hmm harus ngikutin tren apa Bola ya lagi Bola nih Tapi gak ada tren-trennya gimana nih Next kita coba bikin ada tren-trennya disini Apa anjir Oke cukup buat hari keempat Selanjutnya estafet giliran terakhir Adalah Tidak lain dan tidak bukaan Kajew Kajew Oke silahkan Kajew Oke sekarang giliran gue Dan kalo diliat-liat disini sebenernya gue bingung mau tambahin apa lagi Karena ya gue di hari yang terakhir Dan mereka itu udah nambahinnya keren-keren semuanya ya Green screennya udah bisa kayak gitu TVnya udah bisa dinyalain Ini kalo gak salah sama si Andi ya Abis itu kita juga udah bisa ini main komputernya Yang bikin test-test kayak gitu Atau tugas-tugasnya Ya gue sedikit agak bingung Tapi yang disini kasur ini Dia itu belum bisa tidur Nah jadi gue mau buat kita itu bisa tidur Dan ya udah deh gue kodingan Wow Kodingan buat Dan Boom Dia sekarang udah bisa tidur Ada Z Z Z nya gitu Nah terus bangun deh Tapi pas bangunnya ini kayaknya kurang sesuatu gitu Gue pengennya itu dia itu bisa dibangunin Kayak pake alarm Jadi gue udah tambahin ada jam disitu Nah kalo misalnya kita tidur sekarang Dia itu bakalan bunyi dan kita Dan kita bisa matiin Terus selain daripada ini Gue juga mau tambahin ada unsur keempat developer ini Nick Dev, gue, Free Thunder, sama Andi Dan boom Gue udah tambahin ada action figure jamur Ada Nick Dev sama ada Anil gitu Dan juga ada boneka racunnya Livander Yang ini lucu banget Agir Oke Next nya itu Gue juga mau bikin Tempat-tempat yang gak bisa diinteraksiin Atau bener-bener yang gak bisa diinteraksiin Kayak ini nih Dia kan kita gak bisa duduk Ini kita gak bisa ngambil bukunya Terus apalagi ya Nih Yang disini nih Apa sih Kayak lemari kecilnya ini Kita gak bisa ngapa-ngapain Itu gue mau biar dia itu Nanti ada penjelasannya at least Jadi gue udah kodingin Biar dia itu Boom Dia itu ada kayak dialog Kayak gitu loh Ini sofa Kayak di game ini aja deh Streamer lah guys Agak gini aja nih Hehehe Next Kita juga ada ini nih Ini jamur kajo Pajangan Nick Dev Ini terbuat dari kertas Karena dia itu 2D Tuh Terus Ini itu si action figure Andi Lukito Tertulis matte in warnet Hehehe Matte in warnet bro Ini rah buku Kamu bisa nulis bla 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 Tapi bukunya belum bisa diambil Dan Terakhir Ini mungkin Ya lemari kecil Dah Ini harusnya gue Hah Ini wakernya lucu banget Animasi gerakannya Sumpah kajo Ini ada yang di cut nih bro Berasa 5 Animal Crossing Pokemon atau Hoversmoonnya Nah betul Party gue coy Ternyata dijadiin boneka Kayak Danny Plus Bagus juga ya Extremely cool I love my Danny Plus Wah Pada mau gak guys Kalo rakun ini Gue jadiin boneka beneran Kayak Danny Plus ini Oke Thank you buat Andi Dan Kak Joe Yang udah mau ikut Dalam pembuatan game ini Kalian harus Terus nonton Andi dan Kak Joe ya guys Juga sama Nick Dev Yang udah gue bahas Di video part 1 Dan walaupun Dimas Gak bisa ikut juga gak apa-apa Tetap shout out buat Dimas ya guys ya Dan juga rakun gue nih Yang udah Rakunnya ya Rakun bro Mereka semua biar kami para Youtuber Game Dev Indo Makin maju lagi Saling support guys Nantikan collab-collab kami lagi selanjutnya ya Terimakasih udah nonton Jangan lupa like dan subscribe Loh Ini ada alien bro Ada napos Neliat alien nih guys Gue jadi inget sama alien Di warnet bocil Nih yang ini Si alien ini loh Yang dari dulu coming soon Gak pernah gue kerjain Eh Eko dia makin membesar Eh Eko dia gede banget guys Warnet bocil versi 3 Alien Jarwo Halo teman-teman Saya Jarwo Nantikan update warnet bocil versi 3 Tentang saya Sampai bertemu di warnet bocil teman-teman Wah dia update Jon Anjir update juga warnet bocil itu Perlu gak nih bro kita mainkan bro Aduh Gila gila Gelay Gelay jugaや Alt besser jalan Bener Jon Dimas developer Jon Yang ternyata ada disitu Jon Oke anak-anak Itu aja Nonton bareng kali ini Jadi tersebut kita itu benar semuanya Satu orang tersebut adalah Dimas developer Cuman ya kita nggak tahu kenapa nggak bisa ikut ya mungkin kesibukan kali ya bagaimana jadwalnya bentrok apa gimana jadwalnya bentrok kayaknya ya mungkin nggak bisa gitu nggak apa-apa semangat terus buat para game developer youtuber Indonesia mantap jadi kita bakal kena kayak gimana sih jadi game developer youtuber anjir kita tunggu gamenya ya banget Livander ya mantap jangan lupa para mampir tuh ya kecalaan di lukito Livander kacau diktif dan juga dimas developer terima kasih di nonton kita ketemu lama dan juga Om Deddy ya Om Deddy juga masuk teman ini Jonnya kenapain Cok kenapanya kita kira-kira segi ya jelas banget top adalah bye bye sampai ketemu lagi di reaction berikutnya bro bye ya 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 ya,anding pake romini dan di asf jaja,jaja ya,jaja ngen Rein lanjutin baronan